Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum ini kita tidak bisa laksanakan di laboratorium, tetapi kita akan melaksanakan di rumah masing-masing, di tempat tinggal kita masing-masing. Maka di sini akan dijelaskan beberapa perangkat yang kita bisa gunakan di dalam praktikum pemrograman prioritas objek ini. Ada paling tidak ada tiga perangkat yang kita bisa gunakan. Yaitu Pertama kita bisa menggunakan PC juga bisa menggunakan laptop, juga bisa menggunakan Android atau smartphone atau yang sejenisnya. Jadi PC kita bisa gunakan kalau ada di rumah silahkan digunakan. Atau mungkin lagi ada di kantor silahkan digunakan PC. Jika mahasiswa memiliki laptop juga bisa digunakan, bisa menggunakan laptop. Dan tentu saja mahasiswa memiliki yang namanya Android, smartphone. Jadi sekarang hampir tidak ada mahasiswa yang tidak memiliki smartphone. Maka itulah barang atau perangkat yang kita bisa gunakan minimal. Dan termasuk saya juga lebih cenderung menggunakan smartphone dibanding dengan laptop atau PC. PC. Ya kalau PC ukurannya cukup besar. Jadi kita hanya bisa mungkin digunakan di kampus, di kantor atau di rumah. Tetapi ketika kita sudah melakukan perjalanan maka PC sudah sangat berat untuk dibawa-bawa. Meskipun ada sekarang PC dengan ukuran CPU yang semakin kecil. Tetapi karena tidak include dengan monitornya maka tentu akan sangat merepotkan kalau dibawa-bawa pergi. Perangkat yang kedua yang kita bisa gunakan adalah laptop. Ini bisa kita gunakan di mana-mana, di mana saja juga kita bisa gunakan. Karena ukurannya yang cukup kecil. Ada laptop dengan perat yang hanya satu setengah kilogram. Atau bahkan ada yang satu kilogram. Jadi cukup bisa dibawa kemana-mana. Jadi bisa digunakan di kampus, bisa di kantor, bisa di rumah. Bisa di taman, bisa di atas kendaraan. Dengan kalau kita lihat kemampuannya yang hampir sama dengan PC. Kemudian perangkat yang ketiga yang kita bisa gunakan. Dan ini saya kira dimiliki oleh seluruh mahasiswa. Yaitu smartphone. Atau sekarang disebut dengan smartphone Android. Ini ukurannya yang kecil bisa kita bawa di mana saja. Artinya kita bisa pakai di mana pun kita berada. Dan ini tentu dibawa terus-menerus di mana pun kita pergi sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan daring ini di mana pun kita berada. Di mana pun mahasiswa berada dengan adanya smartphone bisa mengikuti kuliah. Termasuk kuliah praktikum. Karena smartphone kita bisa gunakan untuk perangkat praktikum. Setelah kita memiliki perangkat-perangkat yang kita sebut dengan perangkat keras. Kita harus juga membahas apa perangkat lunak yang dibutuhkan untuk masing-masing perangkat tersebut. Untuk BC, kita bisa mendapatkan perangkat lunaknya dengan cara mendownload. Paling tidak ada dua perangkat lunak yang kita gunakan di sini. Yaitu pertama adalah perangkat lunak C++ dan perangkat lunak Java. Keduanya disebut sebagai compiler. Dan apa mengenalnya sebagai bahasa pemrogram. Jika kita download, kita bisa mendapatkan C++ Dev. Orlan C++, Microsoft Visual C++ dan lain-lain untuk C++. Untuk Java ada yang namanya Blue G. Mungkin sekarang sudah jarang kita turunkan. Ada G-Creator juga sudah mulai menghilang. Ada J-Grisp sudah cukup lama menghilang. Dan yang paling kita temukan saat ini adalah Java NetPIN. Terutama untuk PC dan laptop. Java NetPIN. Silahkan di instalasi pada komputer jika mahasiswa menggunakan PC. Sama halnya juga kalau mahasiswa menggunakan laptop. Itu sama dengan PC. Karena posisi laptop sama dengan PC. Cuma ukurannya yang lebih kecil. Sehingga mudah dibawa kemana-mana. Yang agak berbeda adalah kalau kita menggunakan smartphone. Kita bisa cari beberapa software kompiler yang kita bisa download. Ada yang disebut dengan CXX-Droid. Ada yang disebut dengan C, C++ Programming Compiler. Ada coding C++. Ada C++ Compiler IDE. Ya, kebetulan untuk saya, saya menggunakan dua C++ yaitu CXX-Droid dan C++ Compiler IDE. Jadi yang pertama. Yang pertama ini sama yang keempat. Ya, tapi banyak sekali jenisnya silahkan mahasiswa bisa download. Kemudian untuk Java ada Java N IDE. Mungkin bisa juga menggunakan C-Dona. Ada Java Compiler. Ada Java Compiler. Ada Java Compiler. J, B, D, K, dan seterusnya. Dan lainnya. Jadi itu bisa diperiksa. Tetapi mungkin untuk keseragaman di dalam praktikum ini. Jadi pertama kita akan menggunakan C++ Compiler IDE. Kemudian untuk Java kita menggunakan Java N IDE. Jadi C++ Compiler IDE sama Java N IDE. Jadi silahkan paling tidak diinstalasi di smartphone-nya masing-masing. karena pada praktikum kita akan menggunakan dua compiler tersebut. Ya. Saya menggunakan itu. Ya mahasiswa bisa menggunakan PC dengan compiler C++ Dev. Atau dengan Microsoft Visual C++. Atau dengan C++ Barlan C++. Bisa silahkan. Nanti kita cocokkan pada saat peraktif. Ini adalah salah satu contoh. Ya. Dengan smartphone. Kita menggunakan C++ Compiler IDE. Ya. Jadi ini sama saja dengan menggunakan PC silahkan. Dicoba. Dicoba. Jadi include Iostream. Untuk compiler directifnya. Kemudian yang kedua include stadio.h. Ya. Secara default pada saat kita akan buka. Baris pertama kedua ini tidak ada. yang ada adalah baris ketiga, keempat, kelima, ke-7, dan ke-8. Jadi ini berbit tambahkan yang adalah Cout, hello world, and the app. Kemudian saya tambahkan dengan dua baris pertama itu dibutuhkan. sebagai compiler directif. Sebagai compiler directif. Yaitu Iostream. Untuk Cout. Pengarah kompilasinya adalah Iostream.h. Either. Ya. Kemudian stadio.h. Itu merupakan compiler directif untuk printf. Jadi printf itu adalah gaya I.O. daripada C yang lama. C polos. Bukan C++. Yaitu C polos. Sementara Cout itu adalah gaya I.O. untuk C yang baru, C++. Dengan compiler directif Iostream. Ya. Maka dari hasil ini, dari kompilasi, setelah coding ini, setelah kode ini ditulis, selanjutnya kita akan compile. Langkahnya, setelah dia sukses di-compile, baru kemudian kita run. Ya. Itu adalah C++ compiler IDE. Ya. Tentu hasilnya, sebagaimana mahasiswa mungkin sudah pelajari di algoritma pemrograman, hasilnya adalah Hello World. Hello World. Kemudian di bawahnya, selamat datang di samudera C++. Ya. Kemudian dengan C++ Droid. Ya. Jadi C++ Droid itu, pada saat kita buka, pada saat kita buka, maka yang muncul hanya baris ketiga in mind. Buka kurung kerawal. Buka kurung kerawal. Kemudian, tidak ada ini. Dua baris ini tidak ada. Print F dan CO tidak ada. Ditutup kurung kerawal. Jadi hanya tiga baris. Baris. Baris pertama in mind, dengan argumen, in argumen, char argumen, pilih. Kemudian buka kurung kerawal. Kemudian tutup kurung kerawal. itu default tampilan daripada C++ Droid. Ya. Maka ketika saya tambahkan dengan print F. Selamat datang di C, selesn, artinya ganti baris. Maka diatasnya, ya diatasnya harus include studio.h. Jadi harus include studio.h. Karena keyword atau kata kunci print F itu kunjuk kerjanya didefinisikan pada file header studio.h. Kemudian ketika saya tambahkan C out. Selamat datang di selamu durasi plus plus NPL. Maka diatas saya harus tambahkan tagar include iostream.h. Karena apa? Karena kata kunci C out itu unjuk kerjanya didefinisikan pada file header iostream.h. Ya. Jadi setiap kata kunci yang kita gunakan ditubuh daripada program, maka itu harus juga dilihat kompiler direktifnya. Ya. Kalau kita gunakan kata kunci itu, keyword itu, tetapi tidak diikuti dengan penambahan penambahan file pustaka namanya dengan ekstensi header, maka dia tidak bisa jaman. Ya. Jadi dia buntu. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ini sudah ditulis, kalau ini sudah ditulis, lalu kita langsung rang. Jadi tanda panah ini di bulatan ini adalah untuk mengeksekusi langsung. Jadi eksekusi di sini di jalan dilakukan sekaligus mengkompilasi kode dan kemudian mengeksekusi hasil kompilasi. Ya. Jadi tanda panah ini yang di dalam bulatan putih ini berfungsi untuk mengkompilasi kode, menerjemahkan kode dari bahasa manusia ke dalam bahasa musim, kemudian langsung mengeksekusi jika dia benar. Ya. Jadi dia langsung eksekusi. Jadi ini dua langkah ini. Langkah pertama adalah kompilasi. Jika kompilasi gagal, maka muncul instruksi kesalahan. Ya. Tetapi jika kompilasinya sukses, berhasil, maka diikuti dengan proses eksekusi. Ya. Diikuti dengan proses eksekusi. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk Java. Untuk Java saya menggunakan namanya Java N-I-D-I. Ya. Menggunakan N-I-D-I. Bentuknya seperti ini di smartphone. Ya. Smartphone-nya tidak butuh yang canggih-canggih, yang sederhana juga. Yang penting dia smartphone. Basis Android. Ya. Itu bisa digunakan. Bentuknya seperti ini. Jadi kita jalankan Java N-I-D-I. Maka muncullah. Yang muncul itu kita isi dulu nama paketnya. kemudian nama kelasnya. Kemudian di oke itu akan muncul adalah paket nama paket. Kemudian public class nama kelas. public static void main. String arcs. Jadi fungsi utama dengan argument default adalah argument dalam bentuk string. artinya bahwa apapun informasi, eh apapun data yang diterima oleh program ini, Java ini, maka akan dipandang sebagai string. Dipandang sebagai string. Jika kita membutuhkan jenis yang lain daripada string, maka yang harus dilakukan adalah konversi. Ya. Jadi disini dibutuhkan pengetahuan atau pelajaran materi untuk konversi. Isinya kosong. Ya, isinya kosong. Jadi public static void main. String arcs. Buka kurung karawal. Tutup kurung karawal. Tutup kurung karawal. Karena kurung karawalnya harus berpasangan. Ini pasangannya dengan ini. Ini pasangannya dengan ini. Ya. Maka setelah dia ditulis, maka langkah selanjutnya adalah mengkompilasi. Jadi ada tanda panah disini. Ada apa ini, simbol logo panah. Ya, panah ke kanan. Itu adalah setelah di klik. Maka yang dilakukan adalah pertama adalah mengkompilasi. Seperti tadi juga di CXXDroid. Si ID, compiler ID. Maka ini kalau di klik, maka dia akan mengkompilasi kode, menerjemahkan kode ke bahasa mesin. Jika penerjemahannya berhasil, kompilasinya berhasil, maka akan dilanjutkan dengan proses eksekusi. Maka akan keluar hasilnya. Hasilnya adalah selamat datang di Java Mobile. Ya, nanti diperlihatkan hasilnya. Ini tadi lupa dimasukkan hasil eksekusinya. Jadi saya kira silahkan dicoba sambil nanti dilaporkan. Percobaannya nanti dilaporkan pada Google Classroom. Dilaporkan pada Google Classroom sebagai evaluasi harian. Untuk evaluasi harian daripada tatap muka hari. Jadi saya kira cukup sekian pertemuan perkenalan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali praktikum pada minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.